Aku mau sholat dari tadi Suley secara terbuka mengakui bahwa merebut hati sentika tidaklah mudah baginya Ia merasa perlu berjuang selama 3 bulan lamanya sebelum berhasil membuat hati sentika luluh dan tertarik padanya Sebuah perjuangan yang panjang dan intens menjadi kunci kesuksesannya dalam mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari sentika Menariknya, perbedaan usia yang cukup jauh antara Suley dan sentika menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi Pada awal pertemuan mereka, sentika bahkan menyebut Suley dengan panggilan ayah Karena perbedaan usia yang mencolok Meskipun awalnya Suley mengakui bahwa ia sempat ditolak oleh sentika Namun, hal tersebut tidak membuatnya berpaling atau menyerah Suley mengungkapkan bahwa penolakan tersebut justru memacunya untuk semakin giat berusaha mendapatkan hati sentika Perjuangannya menjadi semacam tentangan yang membuatnya semakin bersemangat Meski awalnya sulit, Suley berhasil membuat perasaan sentika berubah dan bahkan membuatnya jatuh hati Penting untuk dicatat bahwa Suley tidak hanya melihat sisi emosional dalam perjuangannya Ia juga mengagumi sikap sentika yang tidak terlalu memusingkan Komentar negatif dari netizen dan fokus pada pekerjaannya Meskipun menghadapi kritik dari beberapa netizen, sentika tetap teguh dan tidak terpengaruh Meskipun Suley adalah seorang selebritis terkenal Ia menegaskan bahwa sentika tidak tertarik untuk menjadi terkenal Namun, Suley menunjukkan sikap bijaksana dengan tidak terburu-buru untuk menikahi sentika Menurutnya, mereka berdua ingin saling mengenal lebih dalam Untuk menghindari potensi ketidakcocokan di masa depan Jika kelak memutuskan untuk menikah